selamat menikmati sahabat-sahabat ngaji Al-Quran kali ini kita akan belajar tentang non-iwat 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 itu apa non-iwat atau kita bisa lihat di dalam Al-Quran ada non-kecil di bawahnya hamzah ada non-kecil di bawahnya hamzah biasanya kalau di Al-Quran nasional cetakan Indonesia biasanya ada ada non-kecil kalau cetakan Arab atau Rosmusmani biasanya itu tidak ada jadi bagaimana cara mengetahui bahwa itu harus dibaca non-kecil atau ni oke perhatikan baik-baik ya teman-teman saya kasih contoh satu di kolom pertama ini mansuron terus ikro ikro itu ini i nya itu hamzah hamzah wasol disebut dengan hamzah wasol oke terus yang ini mansuron itu tanwin konsepnya jika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol maka itu hamzah wasolnya diganti dengan non-kecil berharokat kasroh saya ulangi sekali lagi setiap setiap tanwin bertemu dengan hamzah wasol bila dibaca lanjut seperti ini mansuron terus ikro dibaca wasol seperti itu dilanjut bacaannya maka hamzah wasolnya ini diganti dengan non-kecil berharokat kasroh atau berubah menjadi non-kecil harokat kasroh dan tanwinnya beru hilang satu yang awalnya kalau tanwin an menjadi a kalau tanwin in menjadi i kalau tanwin un menjadi u oke kita coba baca ayat pertama ini bismillahirrahmanirrahim alhamanirrahim mansuroh kalau kita lanjut ke sini yalqahu mansuroh niqara kitabak kafabi nafsikal yawm alaika hasiba sadakallahu lalim oke sampai situ saja teman-teman saya akhiri semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.